selamat menikmati 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 suka melukis tekstil kemudian yang bentuknya kraft ya misalnya dari kley kley sabun kemudian juga eh aku belajar menyulam itu rasanya setiap hari itu ada aja idenya kalau aku buka YouTube itu aku pengen melakukan apa yang dibikin orang jadi aku nggak pernah buka YouTube mengenai usi mengenai solubri itu sehingga lah ya jadi mengenai keterampilan mengenai kebunan aku emang suka banget berkebun ya dulu punya kebun hidroponik habis tuh sekarang bikin kebun kecil hidroponik aja di rumah ya emang apa Covid banyak apa bikin kita susah ya kayak sekarang aku gigiku patah aja ke belum berani ke dokter untuk nambal tapi ya udah kemana-mana juga pakai masker ya kelihatan tapi sekarang ya aku kan harus terbuka sama temen-temen ya temen-temen udah berbahaya hati sama aku ya beginilah adanya aku ya mungkin orang berpikir pensiunan ngapain aja sih tapi rasanya tuh ada aja ya rasanya tuh kadang-kadang hariku nggak cukup ide kok di otakku tuh banyak mau macam-macam mau ini mau itu ya ya tapi untung suami ku juga nggak keberatan apalagi kalau bikin YouTube masak beliau lah yang orang sibuk harus nyuci nyuci segala macem alat masak dan juga asal masakan uji coba enak nggak enak beliau terbangsa makan karena kita cuma berdua nggak ada yang lain jadi ya tapi Alhamdulillah semuanya bisa teratasi dan jarang sih yang enggak enak ya karena emang aku masaknya ya memang udah biasa udah biasa aku lakukan dan khususnya mengenai masakan aku simpelnya apa khasnya apa pasti simpel ya mudah enak dan bergizi sebenarnya ya ide utama bikin YouTube masak itu adalah untuk mengirim resep buat anakku dan juga cara memasaknya karena mereka sekarang jauh ya aku jauh dari mereka jadi kalau mereka kangen masakan mamanya mereka udah bisa bikin sendiri dengan melihat YouTube mamanya jadi aku nggak bakalan masaknya ribet-ribet pasti yang mudah-mudah aja yang simpel-simpel aja yang mudah dicoba mudah ditiru udah dipraktekin dan insyaallah enakan bergizi jadi motonya itu bakalan teman-teman lihat yang ribet-ribet orang ribet urusan korean krim cheese bread garlic bread apalah aku enggak aku enggak enggak bikin ya menikmati aja videonya bikinnya mudah-mudah aja bikin apa tapi enak samiku suka banget ya dan teman-teman juga suka kalau kita misalnya belajar kita kan masih ada ngumpul kadang-kadang ya belajar menyulam gitu aku bawain kok kayak begitu mereka senang jadi ya kepentingan itu mudah enak dan bergizi rumahku kebun aku sederhana tapi lumayan menyenangkan ya nih bunga-bunganya nanti rencananya aku akan memperbanyak sayur ya ini juga pada cantik-cantik ini juga dapatnya dikasih dari teman-teman harus salah punya mahal-mahal ya karena sebagai pensional aku juga enggak punya dana banyak kalau kita rawat dengan baik dengan penyakasih saya Insyaallah jadinya bagus ada pohon pisang pohon pisang dekat pager lagi bebuah kemarin udah ditebang satu ya tinggal satu lagi ini ada pare juga pare nya lagi bebuah Alhamdulillah kayaknya di negeri kita tercinta ini asal kita rajin nanem ini seolah ada hasilnya ini kaktus ini juga hasil kraft aku nih ini kaktus bukan kaktus beneran ini dari sabun ya dari clay sabun kita bikin kaktus oke teman-teman terima kasih banyak ya udah menemanin aku cerita-cerita tentang pesionan rempong mengisi hari-hari pensionnya oke terima kasih udah menonton terima kasih udah subscribe semoga kita akan selalu sehat berlindungan Allah SWT ya sampai ketemu lagi di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh